Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam acara obrolan kita. Obrolan kita kali ini akan coba membahas tentang efek dari zoom in dan zoom out. Cara untuk melakukan itu, coba saudara buka power directornya. Kemudian kita masukkan filenya ke dalam power director. Coba ini sedikit saya jalankan saudara filenya. Jadi ini merupakan file ataupun menggambarkan bagaimana lalu lintas di jalan raya. Ini sekarang coba kita zoom in atau zoom outkan. Coba ini kita gandakan terlebih dahulu. Sudah kita gandakan. Kemudian kita klik di efek saudara. Kita cari zoom in atau zoom outnya. Sudah ada. Kemudian kita klik zoom in-nya. Kita taruh di antara pemisah file yang pertama dan kedua. Coba kita jalankan saudara. Zoom in-nya. Nampak sekali ada perbedaan. Dengan zoom in akan menjadi lebih besar saudara gambarnya dibandingkan sebelumnya. Jadi zoom in berfungsi membesarkan gambar kita. Kemudian coba ini kita gandakan lagi. Setelah itu kita buka seperti pensil. Setelah kita gandakan. Ini masih ada tanda dan zoom in kita hilangkan saudara. Kemudian setelah itu kita coba klik lagi di efeknya. Dan selama seperti ini kita masukkan zoom out-nya. Sekarang coba kita jalankan. Nampak gambarnya akan lebih kecil. Jadi kalau zoom in membesarkan gambar. Kalau zoom out adalah mengecilkan gambar. Lebih mengecilkan gambar yang kita punyai. Saudara ini coba kita jalankan file zoom in dan zoom out kita. Ini file normalnya. Masih terus. Kemudian ini adalah file zoom in kita. Di mana ini lebih besar. Kemudian ini yang terakhir adalah file zoom out kita menjadi lebih kecil. Saudara barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saudara ya klik like dan subscribe pada obrolan kita kali ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.